Intro Salah satu cara untuk melestarikan lingkungan adalah dengan penghijauan. Di desa Tanjung Pasir, saya sudah bersama dengan sekumpulan anak muda yang peduli dengan lingkungan untuk menanam 10 ribu mangrove. Latar belakangnya tuh dulu begini, jadi ada kumpulan anak-anak muda, ada mahasiswa, anak SMA, segala. Kita tuh ngadain kebersihan sekitar kampus gitu ya. Pas bersih-bersih itu, ternyata setelah selesai, orang-orang yang melihat keadaannya tuh jadi tersenyum. Dan kita-kita yang setelah melakukannya, setelah melihat mereka tersenyum, kita juga tersenyum. Nah itu kenapa kita namain Green Smile. Jadi ini ada satu hal yang menarik. Satu hektare mangrove, pohon mangrove hilang, itu sama aja kayak menghilangkan lima hektare pohon biasa. Di lain pihak, kan di Indonesia ini banyak ya hutan mangrove dan itu udah hancur. Salah satunya ini di desa Tanjung Pasir ini. Dengan hilangin hutan mangrove itu tidak cuma menimbulkan efek-efek bencana ekologis. Dimana ada beresri pantai, ada intrusi air laut. Jadi ternyata tuh air di sekitar desa ini tuh menjadi payau gitu. Nah, mereka tuh akhirnya apa? Mereka harus beli air. Jadi kan ngaruh ke pengeluaran mereka. Ya, saat ini saya sudah siap untuk nyebur, ketambah, dan ikut bantuin volunteer disini semua untuk menanam mangrove. Oke, ibu gimana nih caranya? Nicaranya begini. Gue dalem banget nih. Iya, terus tali. Di tali, oke. Di ini, di kain. Gil, ceritanya nih, lo tertarik untuk... Apa? Menanam mangrove ini kenapa? Gara-garanya gimana ya? Ngejaga kelingkungan lah. Soalnya kan gue ngejaga kelingkungan ini udah kayak gini. Apalagi daerah sini, pinggir pantai tuh aturan tuh gimana ya? Sejuk gitu, atau-tahun gersang kayak gini. Oke. Tapi kalau yang lo tau, tanam mangrove itu manfaatnya? Ya, menahan erosi dari laut. Kayak misalnya jaga-jaga lah kalau ada sungami. Penanaman 10.000 mangrove didukung oleh banyak pihak. Salah satunya dari masyarakat lokal. Karena mangrove tidak hanya berfungsi untuk pelestarian ekologi, tetapi dapat mendukung perekonomian masyarakat setempat. Dan walaupun saat ini saya hanya menanam beberapa mangrove, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk pelestarian lingkungan. Habis-habis nanti, nama Wirawan, berita satu, Teluk Naga, Tangerang, Bantu. Terima kasih telah menonton!